Hai Sobat Info Kejadian aneh dan misterius senantiasa mengiringi kehidupan manusia Mulai dari fenomena alam, kejadian aneh di luar angkasa, misteri bangunan yang belum terpecahkan dan kelahiran hewan yang tak biasa Menyoal kelahiran hewan yang tak biasa nih guys Salah satu yang sering terjadi adalah lahir dengan dua kepala Atau dikenal dengan sebutan polisepali Beberapa hewan dengan kondisi langka tersebut pernah lahir di beberapa wilayah di dunia ini Termasuk di Indonesia Nah untuk mengetahui lebih lanjut berikut ini adalah beberapa hewan berkepala dua yang pernah lahir ke dunia Nah kalau kamu penasaran yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar kamu selupdate video-video terbaru dari kami Simak pembahasannya sampai akhir Hiu berkepala dua Nah beberapa tahun lalu nih guys, hiu berkepala dua pernah ditemukan di lepas pantai Florida, Amerika Serikat Hiu panteng itu ditemukan oleh seorang nelayan di dalam perut betina yang tidak sengaja terkena jaring Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada tahun 2008 Setelah seorang nelayan menemukan bayi hiu biru berkepala dua di samudera India Nah sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2011 juga menjelaskan Mengenai hiu biru betina yang mengandung banyak bayi kembar siam Betina itu ditemukan di Tulu, California dan Meksiko Barat Laut Serta menjadi hiu paling banyak mengandung kembar siam hingga 50 ekor bayi siam dalam satu waktu Milk Snake Kepala Dua Ular susu atau milk snake berkepala dua pernah lahir di Florida, Amerika Serikat pada 2015 lalu Hal itu diungkapkan oleh seorang ahli biologi di University of Florida Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi Orlando Milk Snake Albino itu memiliki perpaduan warna merah, oranye dan juga putih Selain itu nih guys, Parker mengatakan bahwa ular berkepala dua dapat hidup selama 20 tahun di penangkaran Dengan masing-masing kepala memiliki otak yang sama-sama bisa memberi perintah pada satu tubuh Maka ular itu akan kesulitan bertahan hidup di alam liar, terutama jika harus melarikan diri dari predator Kobra Kepala Dua Ular kepala dua juga pernah ditemukan di China, di mana saat itu seorang peternak ular bernama Huang Diulis China Selatan mengatakan bahwa ia telah menemukan bayi ular kobra berkepala dua di peternakannya Hewan itu dapat hidup dan bergerak seperti yang lain, kendati dia jarang makan dan minum Nah sama seperti milk snake, kobra kepala dua itu memiliki masing-masing otak di kepalanya Anjing Kepala Dua Anjing Kepala Dua pernah ada di Rusia pada tahun 1959 Memang terdengar seperti film horror nih guys, namun faktanya Anjing Kepala Dua ini merupakan hasil transplantasi seorang ilmuwan Rusia bernama Vladimir Demikov Demikov berhasil mencangkok kepala dan kaki depan anjing dengan ukuran kecil bernama Sapka Keanjing yang lebih besar yakni Brodyaga Hebatnya lagi, meski ada dalam satu tubuh baik Sapka maupun Brodyaga, bisa melihat dan bergerak Keduanya meninggal 4 hari pas ke operasi cangkok dilakukan Dan yang menarik, Demikov diketahui telah mencoba eksperimen tersebut sebanyak lebih dari 24 kali Menggunakan subjek yang berbeda-beda Gimana menurut kamu, hal luar biasa atau menyeramkan? Domba Kepala Dua Peristiwa menghebohkan pernah terjadi di Kedusunan Ciasih, Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi Ketika seekor domba lahir dengan kepala dua Selain memiliki dua kepala, domba yang lahir ini diindukan di lokal tersebut juga memiliki empat mata Sayang seribu sayang, hidup domba ini tak berlangsung lama Saat dilahirkan domba ini sehat, namun karena kondisi fisiknya yang tidak normal Tubuhnya semakin melemah akibat sulit mengonsumsi susu dari sang induk Kejadian domba atau jenis kambing berkepala dua juga pernah dilaporkan di beberapa negara di dunia loh guys Sapi Kepala Dua Warga di Cina tepatnya di Dejiang, Provinsi Guizu juga pernah digegerkan dengan kelahiran sapi berkepala dua Nah dalam video yang beredar nih guys, sapi itu memiliki empat mata, dua mulut dan dua hidung Di sisi lain ia hanya memiliki sepasang bakal tanduk dan juga telinga Nah pemilik sapi Agni Zhang mengatakan bahwa sapinya lahir pada 15 Agustus tahun 2020 Induk sapi melewati tujuh jam persalinan hingga bayi sapi berkepala dua bisa lahir dengan keadaan sehat Ahli bilang bahwa sapi itu memiliki tenggorokan yang sama Meski tampak bakal tanduknya hanya sepasang Namun bisa jadi nantinya ia memiliki empat tanduk loh guys Babi Kepala Dua Pada akhir tahun 2013, babi dengan dua kepala lahir di Nancang, Provinsi Jiangxi di Cina Pemiliknya seorang peternak bernama Du Gengsheng Dan ia mengatakan bahwa bayi babi ini kesulitan dalam menyusu Hal ini disebabkan karena kedua kepala tidak pernah kompak dalam memilih puting susu Mana yang akan dihisap Jika satu kepala hendak menghisap satu puting Maka kepala yang lainnya menginginkan menghisap puting di bagian yang berjauhan Akhirnya nih guys, keduanya tidak ada yang berhasil menyusu dengan sempurna Kucing Kepala Dua Pada 20 Mei 2020, sebuah keluarga di Oregon Amerika Serikat mendapat kejutan manis dari salah satu kucing peliharaan mereka Kucing mereka itu melahirkan enam anak Salah satu dua kali lebih imut dari lainnya dan sangat berbeda Salah satu kucing terlahir dengan dua wajah Dimana masing-masing punya hidung, semasang mata, dan mulut sendiri dalam satu batang otak Dia lantas diberi nama Biskuit dan Gaffi Namun sayang seribu sayang setelah bertahan hidup selama tiga hari Kucing ini pun meninggal dunia Nah itu tadi adalah beberapa daftar hewan berkepala dua yang pernah lahir ke dunia Jadi gimana nih guys menurutmu? Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah wawasan Dengan berbagi informasi bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye